Pemirsa komunitas stand-up komedi di Pondrogo melakukan open mic di tempat membuangan sampah Merican. Kegiatan ini merupakan bentuk kritik kepada pemerintah karena kurangnya perhatian penanganan sampah TPA Merican yang semakin menggunung. Jika pada umumnya open mic atau acara stand-up komedi dilakukan dari kafe ke kafe, namun hal unik dilakukan oleh komunitas stand-up Ido Pondrogo. Mereka melakukan stand-up di tempat pembuangan akhir TPA Merican pada minggu siang. Meski harus melakukan open mic di tempat yang tak biasa, namun ada belasan komika dari dalam maupun luar kota yang sengaja datang di acara ini. Bau sampah yang menyengan dan lalat yang meterbangan tidak membuat konsentrasi para komika dalam membawakan materi terganggu, justru sejumlah penonton aksi pun bisa tertawa lepas. Salah satu komika asal Bekasi, Rafi Lingga, mengatakan acara ini sengaja dilakukan untuk memberikan kritik kepada pemerintah agar lebih memperhatikan TPS. Membandingkan Merican dengan bantar gebang yang sudah mulai berbenah, namun yang ada Merican seakan belum ada solusi. Ini saya melakukan stand-up sekaligus indir-indir satir, tapi dibalut dengan komedi soal kondisi Merican sekarang. Kenapa kok dilakukan di Merican ini? Karena Merican kalau saya lihat ya dari sudut pandang saya sebagai, saya kan emang rantau kan dari Bekasi, itu sebenarnya miris saja gitu, karena di Bekasi, bantar gebang itu sebenarnya sudah mulai melakukan solusi, terutama pemerintahnya, tapi sedangkan Merican ini nggak melakukan solusi sama sekali. Mas, kalau biasanya stand-up itu di mana mas? Biasanya kalau stand-up itu ada di kafe-kafe. Sementara itu koordinator acara Ahmed Segut menuturkan jika acara ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah dalam upaya penanggulangan tumpukan sampah yang ada di TPA Merican, di mana terlihat saat ini tumpukan sampah sudah menjulang tinggi dan terlihat kapasitas TPA sudah sangat overload. Tanya sebetulnya dari penanggulangan ya, kita lebih, posisinya kita lebih ke penanggulangan pemerintah terhadap penanggulangan sampah yang ada di Merican gitu. Karena ada beberapa janji memang untuk penanggulangan ini akan diperbaiki, tapi sampai sekarang realitanya nggak ada. Nah inilah dari komunitas kecil ini kita muncul lah, maksudnya kita tersentuh lah untuk warga-warga Merican yang memang terdampak langsung akan pengelolaan yang kurang baik ini, sehingga bisa dapat perhatian lagi dari pemerintah. Ia berharap dari komunitas kecilnya tersebut dapat membantu sejumlah warga yang saat ini terdampak dengan TPA Merican. Seperti bau TPA yang sudah memasuki pemukiman, air lindi yang mencemari lahan pertanian, dan juga dampak kesehatan lainnya. Ega Patria, JTV, Ponorogo